Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, standar norma Kristen. Bapak Ibu sesekalian, apakah yang dimaksud dengan norma? Norma adalah pedoman tingkah laku manusia, yaitu apa yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Standar norma Kristen artinya patokan di dalam berbuat, di dalam bertindak, apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh umat Kristen. Bapak Ibu sesekalian, standar norma Kristen ini bersumber dari Alkitab. Jadi Alkitab adalah standar kehidupan rohani umat Kristen. Suatu perbuatan umat Kristen benar atau salah itu diukur, dinilai oleh Alkitab ini. Kita melihat 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah Alkitab ini. Alkitab ditulis berdasarkan ilham dari Allah, itu melalui roh kudusnya. Karena itu Alkitab adalah ilham dan juga wahyu dari Allah. Bermanfaat untuk mengajar, itu mengajarkan kebenaran atau firman Tuhan. Bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Jadi benar salahnya satu perbuatan kita, itu ditentukan, dinilai oleh Alkitab ini. Juga bermanfaat memperbagi kelakuan. Kelakuan manusia yang semula tidak baik, yang buruk, yang jahat. Dengan melakukan firman Tuhan, maka kelakuan manusia itu menjadi bersih, menjadi baik, menjadi benar. Karena itu firman Tuhan akan membersihkan kerohanian kita. Juga bermanfaat mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi Alkitab akan mendidik kita, agar kita berjalan di dalam kebenaran, agar melakukan, berbuat sesuai kebenaran. Karena itu Alkitab adalah standar kehidupan umat Kristen. Bapak-Ibu sesuai sekalian, Alkitab itu berisi firman Tuhan. Ada perintah Tuhan. Nah perintah ini sangat banyak. Ada yang jelas tersurat. Artinya tertulis dengan jelas. Satu contoh, ingat kuduskan hari sabat. Itu tertulis, hukum Allah yang keempat. Dengan jelas mengatakan, ingat dan kuduskan hari sabat. Tetapi selain yang tertulis atau tersurat, ada juga yang tidak tertulis. Yang tidak tersurat. Inilah yang membuat jemaat bertanya-tanya. Kadang bertanya ke gereja, ke pendeta. Kalau saya berbuat ini, boleh enggak? Kalau melakukan itu, boleh enggak? Kalau saya makan ini, boleh enggak? Makan itu, boleh enggak? Saya bertindak begini, benar enggak? Bertindak begitu, betul tidak? Sering bertanya-tanya, sebab di Alkitab tidak tertulis. Nah untuk menjawab atau memutuskan hal ini, tetap harus mengacu kepada Alkitab ini. Sebab Alkitab adalah standar kehidupan umat Kristen. Yaitu bermanfaat menyatakan salah benar kelakuan manusia. Bapak-Ibu sekalian, di dalam Alkitab ternyata ada prinsip yang dinamakan standar norma Kristen ini. Ada lima standar norma Kristen. Kita lihat yang pertama. Yang pertama itu, berguna atau tidak Sesuatu yang berguna Tentu saja Ini berguna ini Harus Dipertimbangkan berdasarkan Kepatutan Moral Kesehatan Kebenaran Kalau berguna Boleh dilakukan Tidak berguna Jangan dilakukan Kita lihat 1 Korintus 10 Ayat 23 Bagian A 1 Korintus 10 Ayat 23 Bagian A Segala sesuatu Diperbolehkan Benar Tetapi bukan segala sesuatu Berguna Nas ini Mengingatkan Akibat dari satu tindakan Atau perbuatan Bermanfaat tidak Bagi diri sendiri Dan juga bagi orang lain Jangan mengatakan Oh Alkitab Tidak ada tulis Alkitab Tidak larangan Ini bukan dosa Ini bukan kejahatan Apapun boleh saya lakukan Hal-hal yang tidak dilarang Dalam Alkitab Tentu boleh dilakukan Dengan prinsip Berguna tidak Bermanfaat tidak Bagi saya Dan juga bagi orang lain Jadi jangan nanti Oh ini berguna bagi saya Tapi akhirnya tidak berguna bagi orang lain Mencelakakan orang lain Jadi harus memperhatikan juga Orang lain Bukan hanya diri sendiri Kitab Filipi 2 ayat 4 Filipi 2 ayat 4 Dan janganlah tiap-tiap orang Hanya memperhatikan Kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga Jadi jangan egois Yang penting saya Saya tidak peduli orang lain Nah tentu ini tidak benar Tindakan seperti ini Sebelum kita bertindak Harus dipikirkan Diperhatikan Dan dipertimbangkan Ini berguna Tidak bagi saya Juga bagi orang lain Jadi berguna ini Tentu berdasarkan kebenaran Berguna itu menurut kepatutan Menurut moral Menurut kesehatan Berguna atau tidak Ada orang bertanya Kalau umat Kristen Boleh merokok Tidak Kan di Alkitab Tidak ditulis Mana ada ayat Menulis merokok Memang tidak ada Saudara Mau dicari dari Kejadian nyawa wahyu Tidak ada Tertulis Itu ada rokok Di situ Tetapi kita Mesti lihat Berguna atau tidak Dibungkus rokok Sudah jelas Ada peringatan Peringatan Warning Merokok Merugikan Kesehatan Jadi rugi Bisa berakibat Sakit ini Sakit itu Sakit Ada macam-macam Jadi sudah jelas Ini akibatnya Tidak baik Bagi diri sendiri Juga bagi orang lain Itu asap rokok Juga bisa Merusak kesehatan orang lain Karena itu Umat Kristen Jangan merokok Karena itu Merusak kesehatan Juga Merusak kesehatan orang lain Diri sendiri Orang lain Di Banjarmasin Ada Seorang bapak Di jemaat Gereja Sejati Banjarmasin Bapak ini Merokok Terus Merokok Akhirnya Jadi Pecandu Rokok Tiap hari Terus Merokok Akhirnya Paru-parunya Rusak Dan Berobat Ke dokter Ketika itu Saya membesuknya Karena dia sakit Jadi Jadi waktu sakit itu Batuk-batuk Tetap Masih Merokok Waduh Jadi saya lihat Di tangan Tangannya masih pegang Masih hisap Saya bilang Stop Anda jangan merokok Anda sakit Masih tetap Ya sudah Tidak lama ini Bapak Sakitnya tambah berat Dan kemudian Berpulang Sakit paru Terus Terus-terusan Nah maka Harus Menimbang Berguna Enggak Boleh Berguna Enggak Kalau minum Anggur Boleh Enggak Tentu Kalau minum Untuk kesehatan Boleh Tapi kalau minum Tujuannya Mabuk Jangan Tidak benar Maka Paulus Menasihati Timotius Pemberita Injil yang muda Timotius ini Seorang yang muda Badannya Lemah Pencernaannya Emahnya ini Mungkin terganggu Maka Paulus Nasihati Jangan hanya Minum air putih Ditambah sedikit Bukan banyak Sedikit Anggur 1 Timotius 5 Ayat 23 1 Timotius 5 Ayat 23 Jangan lagi Minum air Saja Melainkan Tambahkan Anggur Sedikit Berhubung Pencernaanmu Terganggu Dan tubuhmu Sering lemah Jadi ada sebab Minum Anggur ini Kenapa Untuk Kesehatan Di negara-negara Yang udaranya Dingin Yang bersalju Ibu Penduduk Gisi Gisi Dan makanan Kamu Kamu Terima 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 roh kudus Terima roh kudus Kadang 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 Ada Sampai Kayak orang Seperti mabuk Bukan Itu seperti Pengalaman Pada hari Pentecostal Ada orang-orang Yang melihat Pencuran roh kudus Mereka Menyangka Mabuk Ayah saya Almarhum Dulunya Peminum Arak Kenapa Bisa Minum Arak Karena Sering Kumpul Dengan Teman-temannya Yang Minum Biasa Ngadakan Arisan Ya Kalau Namanya Kue Arisan Tembak Jadi Suka Ngadakan Arisan Tembak Itu Ya Disitulah Kadang Ada Jamuan Snek Dengan Arak Itu Jadi Mulanya Minum Sedikit Kan Gak Mungkin Di awal-awal Jadi Banyak Sedikit Sedikit Akhirnya Makin Berat Makin Berat Saya Bisa Minum Arak Kayak Coca-Cola Satu Gelas Waduh Sedikit Aja Seperti Terbakar Saya Penat Nyoba Dulu Waktu Kecil Karena Di rumah Banyak Minuman Keras Jadi Saya Tahu Jenis-jenis Karena Saya Peminum Jadi Orang Tanya Kok Pendeta Tahu Tahu Karena Ayah Saya Peminum Saya Tahu Jenis-jenis Minuman Keras Saya Pernah Nyoba Aduh Kayak Terbakar Panas Dikit Bisa Mabuk Akhirnya Ayah Saya Kena Sakit Binjal Dan Jantung Tentu Ini Ada Kaitan Dengan Minum Akhirnya Berpulang Jadi Ditimbang Berguna Enggak Seperti Penggunaan Masker Di masa Pandemi Tentu Hal yang Berguna Dan Harus Dilakukan Karena Ini Himbauan Pemerintah Berguna Untuk Diri Sendiri Jangan Sampai Saya Kena COVID Juga Jangan Sampai Saya Ada COVID Nular Ke Orang Pake Masker Berguna Maksud Dilakukan Jadi Jangan Nanti Ada Jemaat Oh Saya Gak Apa-apalah Lepas Masker Gak Apa-apa Ini Bisa Mencelakakan Gak Ke Orang Lain Jangan Jangan Di Sendiri OTG Ketempat Orang Nular Nular Jadi Masalah Nanti Kena Ke Orang Orang Komorbid Jadi Orang Nanti Ada Sakit Berat Meninggal Skemacau Maka Hal yang Baik Yang Benar Berguna Jadi Berguna Itu Harus Dilihat Merugikan Orang Lain Enggak Mengganggu Orang Lain Enggak Ada Ada Orang Setel Lagu Rohani Malam Hari Tapi Keras Berguna Enggak Buat Sendiri Berguna Ya Dengar Lagu Rohani Imannya Jadi Tambah Terbangun Terhibur Tapi Ganggu Orang Jangan Mending Pakai Itu Aja Ada Headset Sendiri Silahkan Sendiri Enggak Ganggu Orang Boleh Jadi Jangan Nanti Setel Keras Keras Orang Keganggu Pakai Headset Aja Yang Kedua Membangun Atau Tidak 1 Korintus 10 Ayat 23 Bagian B 1 Korintus 10 Ayat 23 B Segala Sesuatu Diperbolehkan Benar Tetapi Bukan Segala Sesuatu Membangun Yang Kita Lakukan Itu Harus Dengan Prinsip Saya Berbuat Ini Membangun Orang Lain Enggak Rohani Orang Lain Terbangun Tidak Membangun Disini Memiliki Makna Menguatkan Orang Memperbaiki Kelakuan Orang Memberi Pertumbuhan Memulihkan Jadi Perkataan Perbuatan Saya Membangun Orang Lain Enggak Atau Membuat Roboh Atau Jadi Jatuh Ya Nah Karena Itu Kita Memperhatikan Orang Lain Untuk Membangun Roma Roma 15 Ayat 2 Roma 15 Ayat 2 Setiap Orang Di Antara Kita Harus Mencari Kesenangan Sesama Kita Demi Kebaikannya Untuk Membangun Nya Maka Kita Pertimbangkan Perkataan Perbuatan Saya Kalau Membangun Saya Lakukan Kalau Tidak Membangun Tidak Saya Lakukan Berkotbah Itu Membangun Orang Juga Membangun Diri Sendiri Jangan Bapak Ibu Kira Saya Berkotbah Ini Buat Jemaat Sendiri Pun Kena Tusukan Firman Apa Firman Ini Buat Bapak Ibu Juga Buat Saya Kena Ke Ibu Kena Ke Saya Kena Ke Bapak Kena Ke Saya Dua Sisi Alkitab Ingatkan Jangan Mengeluarkan Perkataan Perkataan Kotor Itu Tidak Membangun Ephesus 4 29 Ephesus 4 29 Janganlah Ada Perkataan Kotor Keluar Dari Mulutmu Tetapi Pakailah Perkataan Yang Baik Untuk Membangun Dimana Perlu Supaya Mereka Mendengarnya Beroleh Kasih Karun Perkataan Kotor Di Setiap Tempat Ada Perkataan Kotor Sendiri Dulu Waktu Saya Masih Kecil Saya Ada Tetangga Seorang Saudara Teman Jadi Mamahnya Ini Kalau Marah Maki-maki Anak Keluarlah Itu Perkataan Kotor Kebun Binatang Keluar Itu Binatang Binatang Jadi Satu hari Saya Waktu Main Ke Teman Saya Ini Mamanya Marah Hei Babi Babi Waduh Sedih Saya Dengar Waduh Ampun Ini Mama Maki Anak Babi Ini Anak Babi Waduh Nah Jadi Ini Tidak Tidak Membangun Ini Perkataan Perkataan Jadi Harus Ada Perkataan Yang Bisa Membangun Ada Jemaat Kita Dulunya Supir Taksi Kok Bisa Jadi Jemaat Gereja Sejati Ini Karena Mendengar Dia Terbangun Nah Ini Maka Pentingnya Disini Jadi Dulu Dia Sebagai Sopir Taksi Suatu Hari Di hari Sabat Usai Kebaktian Sabat Ada Dua Orang Jemaat Pulangnya Sama-sama Rumahnya Beda Jadi Satu Mobil Pakai Taksi Ini Jadi Sopir Taksi Ini Antarkan Jemaat Ini Ke Yang Satu Yang Satu Lagi Ketempat Lain Dua Dua Tempat Nah Waktu Jemaat Yang Satu Ini Sampai Di Satu Tempat Dan Yang Satu Lagi Mengucapkan Salam Perpisahan Biasanya Kan Selamat Tinggal Goodbye Selamat Tinggal Ini Gak Damai Sejahtera Jadi Udah Itu Mereka Pisah Yang Satu Lagi Diantarkan Jadi Sopir Ini Dengar Kok Bilangnya Damai Sejahtera Kok Enggak Selamat Tinggal Umumnya Selamat Tinggal Ini Kok Enggak Lajim Damai Sejahtera Damai Itu Perasaan Tenang Tentram Sentosa Itu Damai Nah Kemudian Diantarkan Lagi Sampai Di Tempat Lalu Sopir Ini Tanya Mau Tanya Tanya Tadi Kenapa Anda Bicara Damai Sejahtera Itu Enggak Umum Lalu Jemaat Kita Ini Bersaksi Kami Percaya Yesus Kami Ada Di Dalam Damai Sejahtera Diceritakan Disaksikan Jadi Damai Sejahtera Ini Dari Tuhan Yesus Perasaan Tenang Tentram Jadi Dengar Itu Ini Sopir Taksi Itu Merasa Terbangun Ini Benar Ya Nah Setelah Itu Kemudian Dia Datang Ke Gerja Sejati Ikut Kebaktian Akhirnya Merasa Dini Juga Damai Ya Dan Percaya Yesus Dan Dibaptis Jadi Jemaat Gerja Jadi Dari Kata Damai Sejahtera Maka Penting Sekali Dikatakan Ini Segala Sesuatu Diperbolehkan Benar Tetapi Bukan Segala Sesuatu Membangun Seperti Mendoakan Orang Sakit Kita Mendoakan Orang Sakit Yang Sakit Didoakan Itu Akan Terbangun Imannya Akan Dikuatkan Ya Orang Beban Berat Kena Musibah Kita Datang Mendoakan Menguatkan Menghibur Dia akan Terbangun Maka Harus Dipikirkan Tindakan Saya Perbuatan Saya Itu Membangun Tidak Saya Sejak Ya Memutuskan Menjadi Hamba Tuhan Bertekad Tidak Menonton Bioskop Boleh Enggak Boleh Tapi Saya Bertekad Enggak Kenapa Saya Berpikir Kalau Sebagai Pendeta Nonton Bioskop Di Seperti 21 Begitu ya Nah itu Nanti Bisa Tidak Membangun Oh Pendeta Nonton Kita Nonton Tidak Membangun Orang Lain Jadi Saya Tidak Mau Satu Hari Ada Ketemu Jemaat Di Di Mal Mau Nonton Pendeta Kami Mau Nonton Saya Bila Maaf Anda Silahkan Nonton Saya Tidak Saya Sudah Bertekad Saya Tidak Mau Saya Tidak Nonton Begitu Kecuali Di Tempat Wisata Seperti Keongmas Yang Bersifat Tontonan Pendidikan Tiga Dimensi Empat Dimensi Itu Mau Gak Apa Tapi Kalau Yang Umum Tidak Yang Ketiga Diperhamba Atau Tidak 1 Korintus 6 Ayat 12 B 1 Korintus 6 Ayat 12 B Segala Sesuatu Halal Bagiku Tetapi Aku Tidak Membiarkan Diriku Diperhamba Oleh Sesuatu Apapun Disini Dikatakan Halal Halal Artinya Diperbolehkan Lawan Halal Adalah Haram Haram Itu Tidak Diperbolehkan Teterlarang Paulus Mengingatkan Segala Sesuatu Halal Tapi Tidak Membiarkan Diri Diperhamba Oleh Sesuatu Apapun Paulus Paulus Sudah Sudah Menjadi Hamba Kristus Tapi Dia Mengatakan Aku Tidak Membiarkan Diriku Diperhamba Oleh Sesuatu Apapun Diperhamba Artinya Di bawah Kuasa Atau Menjadi Yang Menjadi Tuannya Jadi Dari Sini Kita Ketahui Paulus Mengatakan Ini Untuk Membantah Pikiran Perbuatan Yang Diluar Batas Atau Bebas Ternyata Ada Batasnya Juga Manusia Alamiah Itu Suka Kebebasan Orang Dunia Mengartikan Kebebasan Itu Bebas Berbuat Apa Saja Tapi Ini Kebebasan Yang Menuruti Hawa Nafsu Berbeda Dengan Kita Umat Kristen Kebebasan Atau Kemerdekaan Bagi Kita Adalah Kemerdekaan Dari Ikatan Iblis Ikatan Dosa Galatia 5 Ayat 13 Galatia 5 13 Saudara Saudara Memang Kamu Telah Dipanggil Untuk Merdeka Tapi Janganlah Kamu Mempergunakan Kemerdekaan Itu Sebagai Kesempatan Untuk Kehidupan Dalam Dosa Melayankan Layanilah Seorang Akan Yang Lain Dengan Kas Ini Peringatan Paulus Kamu Dipanggil Untuk Merdeka Tapi Jangan Pergunakan Kemerdekaan Itu Sebagai Kesempatan Untuk Berbuat Dosa Jadi Kebebasan Ini Tidak Boleh Lepas Kendali Seperti Orang-orang Dunia Mau Berbuat Apa Saja Jadi Tidak Boleh Demi Keuntungan Sendiri Tapi Merugikan Orang Lain Ya Di Perhamba Itu Akhirnya Menjadi Terikat Menjadi Kecanduan Menjadi Ketagihan Itu Diikat Maka Hati-hati Segala Sesuatu Yang Bisa Mengikat Kita Membuat Kita Diperhamba Atau Diperbudak Harus Dilepaskan Alkitab Ada Ingatkan Jangan Kita Menjadi Hamba Uang Diperhamba Oleh Uang Diperbudak Uang Ibrani 13 Ayat 5 Ibrani 13 Ayat 5 Janganlah Kamu Menjadi Hamba Uang Dan Cukupkanlah Dirimu Dengan Apa Yang Ada Padamu Karena Allah Telah Berfirman Aku Sekali-kali Tidak Akan Membiarkan Engkau Dan Aku Sekali-kali Tidak Akan Meninggalkan Engkau Jangan Menjadi Hamba Uang Jadi Kalau Uang Menjadi Nomor Satu Di dalam Hidup Kita Menjadi Nomor Satu Di dalam Hati Kita Berarti Kita Diperhamba Uang Harusnya Kita Menjadi Tuan Atas Uang Kita Menguasai Uang Bukan Uang Menguasai Kita Ada Orang Kaya Uang Telah Menguasai Dirinya Dia Diperhamba Oleh Uang Yang Dipikirkan Hanya Uang Terus Uang Makin Lamat Makin Tambah Pelit Tidak Mau Berbuat Baik Pada Orang Lain Kalau Ke Pasar Juga Nawarnya Setengah Mati Sampai Penjual Sayur Jadi Marah Kenapa Kamu Nawar Begitu Kamu Tanam Sendiri Udah Kamu Kaya Nawarnya Sampai Mati Begitu Kamu Udah Tanam Sendiri Jangan Beli Sini Tuh Sebetulnya Sayur Berapa Sih Kok Nawar Boleh Nawar Tapi Nawarnya Mati Matian Uangnya Miliatan Itu Nawar Sayur Sampai Begitu Aduh Itulah Kalau Ainya Menjadi Hamba Uang Boleh Nawar Tapi Kalau Nawarnya Kayak orang Gak Punya True Waduh Keterlaluan Ada Ada Orang Waktu BBM Naik Ini Mobilnya Mobil Mercy BMW Relah Antri Mau Ngisi Tangki Bahan Bakar Sepenuh Penuh Emang Berapa Banyak Sih Kalau Satu Tangki Penuh Kalau Satu Liter Naik 500 Kali Ines Itu Berapa Rupiah Mau Relah Antri Berjam Berkeringet Kamu Orang Kaya Untuk Apa Begitu Kalau Orang Yang Gak Punya Ya Gak Apa Begitu Ya Ini Orang Kaya Untuk Apa Sih Mau Berjam Jam Demi Menyuk Berapa Rupiah Kalau Dikalikan Mungkin 50 Rupiah Makan Bakmi Aja Udah Udah Habis Itu Jadi Ini Akhirnya Jadi Demikian Ya Maka Jangan Jadi Hamba Maka Itu Yang Membuat Diri Diperhamba Dilepaskan Yang Mengikat Membuat Kecanduan Ketagihan Jangan Jangan Dilakukan Harus Dilepas Seperti Narkoba Itu Mengikat Terus Mengkonsumsi Satu Kali Saya tugas Di Makassar Ada Seorang Jemaat Di Sana Seorang Sudara Jadi Dia Bekerja Di Seorang Jemaat Juga Nah Waktu Kerja Kadang Dia Nggak Enak Badan Jadi Dia Minum Obat Minum Bodrek Awalnya Satu Mungkin Agak Enakan Nih Terus Besok Nggak Enak Lagi Minum Lagi Enakan Besok Enak Lagi Minum Eh Eh Kayaknya Satu Kurang Nih Jadi Dua Sekarang Dua Bodrek Besok Enak Badan Akhirnya Setiap Hari Dua Bodrek Kalau Enggak Rasanya Ada Yang Lain Jadi Dia Bertemu Saya Saya Bilang Anda Sudah Kecanduan Di Perhamba Di Ikat Harus Lepas Itu Tiap Hari Bodrek Dua Kalau Enggak Ada yang Kurang Itu Mungkin Sekarang Udah Lepas Saya Bersyukur Ya Mungkin Saya Rasa Udah Lepas Itu Dulu Saya Ingat Harus Kamu Lepas Jangan Ada Orang Minum Kopi Boleh Tapi Kalau Kopinya Terus Terus Nambah Ada Yang Mungkin Empat Gelas Lima Gelas Enam Gelas Wah Itu Sudah Sudah Nggak Normal Itu Jadi Terikat Kalau Minumnya Makin Nambah Kalau Sekali-kali Hanya Berkedat Nggak Apa-apa Jadi Kita yang Percaya Tuhan Yesus Nggak Boleh Terikat Oleh Hal-hal Yang Tidak Benar Seperti Kepercayaan Turun Temurun Yang Bertendangan Dengan Firman Tuhan Hos Lepas Mama Saya Dulu Penyembah Berhala Kalau Kadangkala Sembayangan Bisa Satu Meja Ada Ayam Ada Ini Itu Aduh Banyak Macem Jadi Makan Biaya Sembayangan Kalau Enggak Rasanya Ketakutan Sekarang Saya Percaya Yesus Dibebaskan Nggak Ada Lagi Sembayang Itu Damai Sejahtera Maka Percaya Yesus Itu Sungguh Baik Sekarang Yang Keempat Menjadi Batu Sandungan Nggak Kalau Saya Perbuat Ini Jadi Batu Sandungan Saya Nggak Lakukan 1 Korintus 8 Ayat 9 1 Korintus 8 Ayat 9 Tetapi Jagalah Supaya Kebebasan Ini Jangan Menjadi Batu Sandungan Bagi Mereka Yang Lemah Paulus Ingatkan Jemaat Sudah Dibebaskan Tapi Kebebasan Ini Jangan Menjadi Batu Sandungan Bagi Yang Lemah Apa Itu Batu Sandungan Yaitu Perilaku Tingkal Laku Kita Membuat Orang Lain Jadi Jatuh Rohkan Jadi Lemah Kita Jadi Batu Batu Sandungan Karena Itu Pertimbangkan Saya Berbuat Ini Orang Lain Jadi Lemah Tidak Orang Lain Jadi Jatuh Tidak Nah Bapak Ibu Sesekalian Paulus Demi Untuk Tidak Menjadi Batu Sandungan Pernah Berkata Demikian 1 Korintus 8 E13 1 Korintus 8 E13 Karena Itu Apabila Makanan Menjadi Batu Sandungan Bagi Saudaraku Aku Untuk Selama Lamanya Tidak Akan Mau Makan Daging Lagi Supaya Aku Jangan Menjadi Batu Sandungan Bagi Saudaraku Paulus Mengatakan Kalau Makanan Jadi Batu Sandungan Dia Tidak Mau Makan Daging Lagi Ya Karena Itu Kebebasan Dipikirkan Jadi Batu Sandungan Tidak Ada Tokoh Spiritual Dan Politikus India Sekarang Sudah Almarhum Bernama Mahatma Gandhi Jadi Pernah Ada Seorang Misionaris Bertemu Mahatma Gandhi Bertanya Ke Mahatma Gandhi Anda Mahatma Gandhi Anda Sering Mengutip Perkataan Kristus Tapi Keliatannya Anda Menolak Keras Untuk Jadi Pengikut Kristus Bagaimana Jawaban Mahatma Gandhi Katanya Saya Tidak Menolak Kristus Tidak Saya Suka Kristus Tapi Saya Tidak Suka Dengan Kelakuan Orang Kristen Maka Saya Tidak Mau Ikut Yesus Nah Kata-kata Ini Tentu Menjadi Satu Tegoran Peringatan Bagi Kita Jadi Perkataan Tingkah Laku Bisa Membuat Orang Tersindu Jadi Mahatma Gandhi Menyukai Kristus Tapi Dia Melihat Kelakuan Orang Kristen Tidak Baik Maka Dia Katakan Saya Tidak Suka Dengan Kelakuan Kelakuan Itu Orang Kristen Jadi Ini Menjadi Batu Sandung Satu Contoh Kalau Ada Jemaat Berada Di Kuil Walaupun Disitu Tidak Melakukan Penyembahan Berhalat Tapi Itu Akan Membuat Salah Paham Bisa Melemahkan Menjatuhkan Iman Eh Dia kok Ada Di sana Ya Di kuil Dia kan Orang Jemaat Kok Ada Di kuil Bukan Di gereja Wah Nggak Bener Bisa Melemahkan Ada Komplek Pelacuran Maka Jemaat Jangan Di situ Jangan Main-main Ke situ Atau Jalan-jalan Ke situ Walaupun Tidak Melakukan Apa-apa Kalau Di situ Orang Bisa Salah Paham Kenapanya Si Anu Ada Di situ Jadi Jadi Lemah Orang Lain Jadi Tersandung Yang terakhir Yang kelima Memuliakan Tuhan Nggak Kalau ini Memuliakan Tuhan Saya lakukan Kalau Tidak Memuliakan Tuhan Tidak Saya lakukan Satu Korintus Sepuluh Tiga Satu Satu Korintus Sepuluh Tiga Satu Aku Menjawab Jika Engkau Makan Atau Jika Engkau Minum Atau Jika Engkau Melakukan Sesuatu Yang Lain Lakukan Semuanya Itu Untuk Kemuliaan Allah Paulus Mengatakan Kalau Kita Makan Minum Atau Melakukan Berbuat Apapun Harus Dengan Tujuan Untuk Memuliakan Allah Bukan Memuliakan Diri Sendiri Memuliakan Allah Jangan Tujuannya Puji Saya Jangan Puji Tuhan Benar Maka Orang Kristen Terjemahat Kalau dipuji Orang Oh kamu Hebat Ya Waduh Kamu Sukses Puji Tuhan Bukan Puji Saya Puji Tuhan Jangan Jangan Muji Saya Ini Karena Tuhan Sama Seperti Yusuf Ditanya Dikatakan Oleh Firaun Aku Dengar Engkau Bisa Mengartikan Mimpi Hanya Dengar Saja Engkau Bisa Artikan Bukan Aku Kata Yusuf Tapi Tuhan Yang Memberi Pengertian Itu Bukan Aku Tapi Tuhan Perkataan Ini Penting Jangan Puji Saya Puji Tuhan Roma 11 36 Roma 11 36 Sebab Segala Sesuatu Adalah Dari Dia Dan Oleh Dia Dan Kepada Dia Bagi Dialah Kemuliaan Sampai Selama Lama Kemuliaan Hanya Hanya Untuk Tuhan Tuhan Pernah Menunggang Keledai Keledainya Dipakai Yang Dipuji Keledainya Atau Tuhan Yesusnya Tuhan Yesusnya Keledainya Tidak Hari ini Demikian Kita Giat Bekerja Untuk Tuhan Kemuliaan Bukan Untuk Kita Seperti Keledai Yang Dipakai Tuhan Untuk Tuhan Jadi Tidak Itu Woy Keledainya Enggak Tuhan Yesusnya Yang Dipuji Disorak Bukan Keledainya Keledai Itu Alat Dipakai Sambat Tuhan Demikian Maka Itu Jangan Sampai Merebut Kemuliaan Allah Kita Kadang Bisa Enggak Sadar Merebut Kemuliaan Allah Maka Kalau dapat Berkat Tuhan Kita Bersaksi Itu Berarti Kita Memuliakan Allah Kita Menguduskan Hari Sabat Berarti Memuliakan Allah Kita Menyanyikan Pujian Berarti Memuliakan Allah Kita Memberi Persembahan Memuliakan Allah Kita Berbuat Baik Kepada Sesama Nama Tuhan Dimuliakan Maka Saya Dipikirkan Yang Saya Perbuat Yang Saya Pikir Memuliakan Tuhan Tidak Kalau Tidak Memuliakan Tuhan Jangan Dilakukan Mungkin Ada Tidak Sadar Jemaat Digambar Badannya Digambar Gambarin Memuliakan Tuhan Tidak Kalau Orang Lihat Senderung Pikirannya Kalau Badan Digambar Negatif Jadi Yang Demikian Jangan Dilakukan Jangan Menggambari Tubuh Ini Orang Orang Dunia Suka Digambar Gambar Maka Jangan Harus Merawat Memuliakan Tuhan Dengan Tubuh Kalau Kita Pakai Begitu Orang Akan Lihat Kamu Jahat Keluar Penjara Ini Bisa Orang Orang Dunia Kita Jangan Serupa Dengan Mereka Harus Beda Kita Umat Kristen Jangan Kamu Serupa Dengan Dunia Ini Berubah Harus Berbeda Inilah Standar Rumah Kristen Berguna Atau Tidak Berguna Lakukan Membangun Atau Tidak Yang Membangun Dilakukan Diperhamba Atau Tidak Kalau Itu Diperhamba Tidak Dilakukan Menjadi Batu Sandungan Tidak Kalau Itu Jadi Batu Sandungan Tidak Saya Lakukan Memuliakan Tuhan Atau Tidak Kalau Itu Memuliakan Tuhan Saya Akan Lakukan Firman Tuhan Sampai Sini